Sinterklas biasanya naik kereta rusak dan membawa hadiah buat anak-anak saat Natal. Namun, berbeda dengan Sinterklas di Pantai Kuta Bali, tokoh Natal ini naik papan selancar dan juga menjadi guru serving bagi anak-anak. Suasana berbeda terlihat di Pantai Kuta Bali selasa kemarin. Wisatawan domestik maupun mancanegara yang tengah memadati pantai ini dikejutkan dengan kehadiran Sinterklas. Berbeda dengan di Eropa, Sinterklas di Pantai Kuta ini tidak naik kereta yang ditarik rusak, melainkan berdiri di atas papan serving. Tidak hanya itu, hadiah yang diberikan Sinterklas pun berbeda dari biasanya. Kali ini, hadiahnya berupa pengetahuan dan pelatihan teknik selancar yang baik kepada anak-anak Pantai Asuhan. Kita belajar serving di memeringati hari Natal yang nanti jatuh tanggal 25. Hari ini kita surfing pakai kostum kayak gini nih, Santa Klas. Surfing pakai kostum ini sangat berat, apalagi panas lagi terus kena air laut, jadi surfing gerak juga susah. Lalu yang ikut latihan tadi berapa siswanya? Ada lapan orang, lapan anak ya. Kalau yang santanya? Santanya ada tiga orang. Hadiah spesial itu pun disambut anak-anak dengan gembira. Serunya akan nampak? Ini hanya latihnya pakai baju Santa. Biasanya? Iya. Kenapa? Biasanya pakai baju Santa apa enggak? Biasanya. Biasanya. Berarti ini tadi memang spesial ya? Hari Natal. Selain dalam rangka menyambut Hari Ray Natal, acara ini sekaligus juga untuk memperkenalkan olahraga selancar kepada anak-anak. Nandang Risada Astiga, Kuta Bali.